Salah satu perusahaan otobis yang secara berkala melakukan permajaan armada bisnya adalah perusahaan otobis Sinarjaya. Memiliki lebih dari seribu armada bis, sudah tentu pihak manajemen Sinarjaya harus memiliki jadwal yang teratur dalam meremajakan armada bisnya. Selain untuk menjaga pelayanan dengan armada bis yang layak jalan, permajaan armada bis juga dilakukan dalam rangka penambahan trayek, agar dapat menjangkau dan melayani lebih banyak penumpang. Perkembangan perusahaan otobis Sinarjaya terlihat meningkat dengan cukup pesat pada akhir-akhir ini, penambahan beberapa trayek baru, sudah jelas merupakan salah satu indikasi dari perkembangan perusahaan otobis Sinarjaya. Salah satu daya tarik dari perusahaan otobis Sinarjaya adalah harga tiket yang cukup terjangkau. Selain harga tiket yang cukup terjangkau, kemudahan pemesanan tiket bis Sinarjaya memang menjadi salah satu nilai lebih yang ditawarkan oleh perusahaan otobis yang satu ini. Bekerja sama dengan beberapa pihak ketiga, seperti Travoloka dan Redbus, maka sebagian penumpang dari kaum milenial, yang memang sudah terbiasa menggunakan aplikasi dari pihak ketiga, terlihat menjadi target market dari perusahaan otobis Sinarjaya. Tidak dapat dihindari bahwa kemajuan teknologi pada akhirnya membawa sebuah perubahan besar, di mana kebiasaan dari para pengguna moda transportasi bis, juga sudah semakin berubah. Dengan semakin banyaknya penumpang yang dilayani oleh perusahaan otobis Sinarjaya, maka pelayanan kepada para penumpang, juga selalu dijaga oleh pihak manajemen Sinarjaya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap para pelanggan setianya, maka Sinarjaya melakukan proses permajaan dari beberapa armada bisnya, dengan menggunakan cara ribodi, atau mengganti bodi bis lama, dengan bodi bis baru, agar selalu berada pada standar yang ditetapkan. Proses ribodi ini, hanya mengganti bagian bodi dan interior bis secara keseluruhan, sedangkan sasis yang digunakan, masih sama dengan sasis sebelumnya. Adapun proses ribodi ini dilakukan sebagai pilihan kedua, untuk memaksimalkan bis dengan kondisi mesin yang masih baik, namun kondisi bodi sudah kurang baik, termakan usia ketika berada di atas asfal jalanan Indonesia. Selain melakukan ribodi, Sinarjaya juga banyak melakukan pembelian bis-bis baru tentunya. Proses ribodi ini bukanlah suatu hal yang baru, khususnya dalam dunia moda transportasi bis. Kondisi bodi bis yang termakan usia, serta telah melewati jangka waktu yang cukup panjang di atas asfal jalanan, mau tidak mau akan menjadi berkurang kualitasnya. Maka secara otomatis, bis yang sudah lama di jalanan, akan dapat mengurangi tingkat kenyamanan terhadap para penumpang. Cara ribodi ini memang biasa dipilih, oleh beberapa perusahaan otobis, dalam memperbaiki kualitas layanan, khususnya pada armada yang sudah berumur cukup lama. Terima kasih telah menonton!